Intro Hari ke-6 upaya pencarian anak hanyut di Sungai Parung, Gota Kadiri terus dilakukan. Tim Sargabungan memperluas koordinat pencarian serta mengerakkan Satuan Anjing Pelajak atau Sardok. Tim Darurat dibantu tim Sardok akan melakukan pelacakan di beberapa titik koordinat yang dicurigai. Jika Sardok mencium adanya tanda-tanda, maka tim darat yang menempel pada tim Sardok akan melakukan pencarian secara detail. Eko Prianto Komandan Tim Basarnas Trenggale mengatakan, hari ini tetap dimaksimalkan untuk pencarian korban. Tim dibagi menjadi beberapa sektor yang ditempatkan di sungai dan di darat. Kita mendapat info, entah itu dari orang pintar atau apa, tetap kita terusuri. Bagaimanapun karena pelokal tetap kita kanu, kita terusuri, kita jinjung. Ternyata kalau kita terusuri dan juga bahkan orang pintar yang juga ikut turun ternyata masih nihil. Untuk hari ini Sardok yang diturunkan satu ekor, jadi mungkin besok kalau terkonfirmasi sore nanti konfirmasinya mungkin akan ditambah dari Malang. Sementara puluhan petugas tim Sardok juga melakukan pencarian susur air difokuskan di bawah Buk Kembar, Gudang Gaplek Jalan Kapten Tendean Kota Kediri. Namun pencarian itu tetap tidak membuahkan hasil. Dari Kediri, Beneng Kurniawan melaporkan. Dari Kediri, Beneng Kediri, Beneng Kediri.